PEMBICARA 1 Isu pindah agama dan menjadi mualaf hingga yang dilayang kepada seorang artis yaitu Agnes Monika. Ataupun yang lebih terpopuler dengan sebutan Agnes Mo sedang menjadi sorotan publik. Agnes Monika atau yang akrab di Sapa Agnes Mo merupakan aktor, komedian, pembawa acara di file pernikahan dini, serta pengusaha sukses di negeri Dubai namanya Kian Melejit setelah menjadi mualaf. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak ulasan selanjutnya. Hai sahabat ranting cerita dimanapun kalian berada, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe channel Youtube ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Agnes Mo merupakan salah satu anak yang paling kesayangan dari keluarganya, ia memiliki seorang kekasihnya yang bernama Adam Rosadi yang menganut agama Islam. Mengawali karirnya dengan bergabung dalam grup bintang populer di Dubai, jiwa sebagai komedian mulai berkembang Agnes Mo, dan ia dipercaya menjadi bintang muda di beberapa acara di televisi di negeri Dubai. Setelah sukses di dunia komedi, Agnes Mo menjajal terjun ke dunia bintang populer, ia membintangi sebuah sinetron di Dubai beberapa sinetron dan film tersebut. Hingga sahabat Agnes Mo ini juga mencoba terjun ke dunia bintang yang terpopuler di Dubai. Beberapa single sudah ia rilis. Salah satunya berjudul yaitu pernikahan dini film yang paling populer di Indonesia. Ia resmi menikahi yang diungahan beberapa Youtube, salah satu mantan personel yang lebih mengetahui tentang menganut agama Islam. Adam Rosadi dan Agnes Mo telah dikaruniai oleh Allah untuk menuju ke jenjang yang lebih suci untuk melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Agnes Monica bersama Adam Rosadi mengangkat seorang pria Adam Rosadi, meski baru saja Agnes Monica menganut agama Islam. Agnes Monica dan Adam Rosadi menantikan datanya Bunda Adam Rosadi, pasangan ini ingin memanfaatkan momen tersebut untuk membuka program menghafal Al-Quran, melalui proses dan pendidikan bernama Tempat Belajar. Agnes Monica dan Adam Rosadi juga serta yang baru saja memeluk agama Islam, Agnes Monica rencananya akan membuka program bernama Hafiz Quran bagi kawan-kawan yang baru menganut agama Islam, yang ingin menghafal Al-Quran, niat baik Agnes Monica diterima dengan sangat terbuka hati. Oleh itulah Adam Rosadi pun meminta doa restu kepada seluruh masyarakat setempat, agar semuanya dilancarkan dengan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya, Nimin pamit dulu.